Halo Juragan, disini dengan Nikbal Di depan saya udah ada LG Q6 Harganya ini 3,2 juta Agan dapet layar yang kekinian, 18 banding 9 Resolusinya, bukan resolusi ya Rasio Resolusinya Full HD Plus Ini spesifikasi singkatnya, layarnya Full HD Plus Baterainya 3000 mAh Ada kamera depannya Wide Angle Mantap, 3,2 juta dari LG Dapet apa Kita cek bersama-sama Agan Oke, ini kotaknya Disini saya pegang warna black Warna hitam Disini ada case-nya Jadi Agan bisa langsung beli Sekalian sama case-nya Case sama screen protectornya ini satu Kayak jelly case gitu Kita buka case-nya dulu ya Ini case-nya Ini anti-gores ya Oke, sekarang Kita langsung aja Unbox ya Oke, sekarang Mari kita buka Ini 5,5 inci Tapi ramping banget Ini saya serasa Megang HP 5 inci Mantap Kita kesampingin dulu Ada user manual Quick start guide Dan biasanya gak dibaca Disini ada plastik Nyimpen SIM ejector ya Adapternya Outputnya 5V 1,2A Ini kayaknya gak mendukung Fast charging USB-nya masih 2.0 Masih biasa Belum USB tipe C Jadi kita langsung lanjut Ada earbud-nya Earbud lagi Earphone Earphone-nya kayak gini Model colokannya kayak hair dryer ya Oke, gak ada apa-apa lagi Di dalam kotaknya Cuma segini aja Kita langsung aja ke device-nya LG Q6 Mantap Buka dari sini katanya Kata saya sih Oh, ternyata gak usah dibuka Didorong gini udah bisa Oh, ternyata bagian belakangnya glossy ya Ini ada stiker email Saya lepas dulu Ini dia LG Q6 Bodinya kecil banget Untuk 5,5 inci Soalnya rasio layar yang 18 banding itu tadi ya Sambil ngidupin Saya lihat Ini bagian-bagiannya Bagian atas Ada mikrofon Sekedari mikrofon Bagian kirinya Ada Tombol volume Dan Sim tray Ini sim tray-nya Ada dua Di bagian bawahnya Ada port marker USB Mikrofon Dan Lubang jik audio 3,5 mm Di bagian kanannya Ada tombol power Di bagian belakangnya Gak ada fingerprint Atau apapun Gak ada fingerprint scanner Jadi agar harus Puas buka HP ini Pake face unlock Saya udah setup Beberapa Hal penting Dari HP ini Saya udah setup Face recognition Jadi semacam Pengenal wajah Cukup responsif Di kondisi Cukup cahaya Dan ini Androidnya Pake nougat Sekarang udah ada Oreo sih Dan saya merasakan Kalo layar HP ini Adalah layar Yang paling sempurna Kalo mau pake Yang 18 banding 9 Soalnya ini 5,5 inci Tapi masih enak Ditarik dari atas ke bawah Kalo Udah Galaxy S8 Menurut saya Udah gak enak Ditarik-tarik gitu Soalnya udah 5,8 inci Menurut saya Bikin lah Yang 5,5 inci Terus Rasio layarnya 18 banding 9 Pasti lebih Kerasa mantap Di tangan juga Kayak megang HP 5 inci Tapi layar puas gitu Disininya Bener udah dikasih grip Ini menurut saya Bakal jadi HP yang Sempurna banget Buat di kelas Menengah gitu Di kelas 3 jutaan Kalo Kalo ada Fingerprintnya Walaupun ada Face Reconnection Tapi rata-rata orang Pasti pada Pake fingerprint dong Soalnya kalo malam juga Ini bakal gak berfungsi Dengan baik Kayak saya cobain nih Ini kondisinya terang Tuh Cepet bukanya Tapi kalo gelap Saya gak tau Kalo video ini Dilek sampe 3000 orang Saya bakal bikin Video reviewnya Dan Agan silahkan Tanya apa aja Yang mau di Agan pengen tau Dari HP ini Untuk layarnya nih Layarnya adalah Layar yang Magnus banget Saya suka warnanya IPS-nya LG itu Emang bagus menurut saya Apa ya Enak-enak dipandang gitu UI-nya seperti biasa UI LG Lancar dan Smooth Lancar Smooth Dan Enak dilihat Saya suka Disini milih Mau hasil fotonya 4 banding 3 Atau 18 banding 9 Saya 4 banding 3 aja Oke lokasi Setersepidnya cepat Untuk hasil kamera belakangnya Saya tampilin disini Dan di kamera depannya Bisa Agan lihat Hasilnya lumayan Ini lensanya Wide deh kan Untuk hasil kamera depannya Saya tampilin disini juga 3,2 juta Agan dapet RAM-nya 3GB Storage-nya 32GB Agan bisa ekspansi Ini bagian belakangnya Adalah plastik Tapi pinggirannya metal Bagian plastiknya Saya gak masalah Misalkan hape ini Pake plastik gitu Di range harga 3 jutaan Tapi saya pengen Bahannya harusnya Dove Gak glossy kayak gini Gampang banget Tinggalin sidik jari Dan licin Saya lebih suka Dove Lebih prefer Dove Dan kalau glossy gini Menurut saya Gampang banget Kegores Jadi makanya Langsung aja Kalau Agan beli hape ini Sekalian sama case-nya Dan ayo kita Cobain pasangin yuk Case-nya Wuh Cakep kan Oh grip-nya juga jadi makin enak Ini hape-nya menurut saya Cocok banget Buat Agan yang suka Nonton Main game Ini bakal enak banget Di rasio layar yang kayak gini 18 banding 9-nya itu Gak terlalu panjang gitu Soalnya dia cuma 5,5 inci Jadi masih enak Di pegang satu tangan Menurut saya udah di atas 5,5 inci Kalau Pakai rasio layar 18 banding 9 Udah gak enak banget Saya pakai Note 8 Sekarang udah Udah jadi agak males Saya malah pengen balik lagi Ke S7 Edge Jadi Saya prefer Ini kayak gini Udah perfect banget Menurut saya Agan kalau misalkan Mau cobain layar 18 banding 9 Cobain yang LG Q6 Enak banget Ya mungkin segini dulu Untuk video kali ini Kalau suka video Jangan lupa di like ya gan Makasih udah nonton Sampai abis Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Juragan Tekno cabut Thank you gan